Memborong berbagai pedali dari berbagai cabang olahraga di SEA Games ke-31 Vietnam lalu, ratusan atlet Indonesia pun menerima bonus dari Presiden Joko Widodo. 408 atlet yang telah berlaga di ajang SEA Games ke-31 di Vietnam mendapat bonus dari Presiden Joko Widodo. Pemberian bonus ini digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi. Semua atlet dari berbagai cabang olahraga yang memperoleh medali baik emas, perak maupun perunggu, tanpa terkecuali menerima penghargaan ini. Bonus yang dikucurkan untuk para atlet pelatih dan asisten pelatih bahkan mencapai lebih dari 162 miliar rupiah. 82 persen atlet yang kita kirimkan membawa medali pulang ke tanah air. Motivasi kepada atlet-atlet yang lain untuk nantinya di ajang internasional apapun bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Dalam SEA Games ke-31 di Vietnam pada 12 sampai 23 Mei 2022, Indonesia meraih total 241 medali, 69 medali emas, 91 perak, dan 81 medali perunggu. Dengan perolehan itu, Indonesia pun mampu mengunci posisi ketiga di kelas main akhir SEA Games 2021.